dan disini terlihat Tias yang membuka paket makanan yang katanya dari Dian itu tentu saja disini Tias sama sekali gak curiga dan hampir saja Tias itu memakannya tetapi ternyata Tias lupa berdoa sehingga Tias pun belum jadi memakannya dan makanan yang mau dimakan Tias ini adalah paket makanan yang sebenarnya dari Jino yang sudah diberi racun tetapi ketika Tias hendak memakannya tiba-tiba terdengar suara Mimin yang berteriak-teriak memanggil Jackson tentu saja Tias pun kaget dan gagal fokus dan mendengar keributan di luar tentu saja ini membuat Tias pun gak nyaman akhirnya Tias pun belum jadi makan ya Jemimin sepertinya heboh banget ya kecarian Jackson kemudian Tias pun keluar melihat keadaan di luar dan menemui Jemimin ada apa sebenarnya ternyata Jackson itu adalah nama ayam yang mau dikawinkan dengan Merlin Merlin itu adalah ayam betina ya Allah kok ada ayam gini dan ketika Tias lagi ngobrol sama Jemimin ternyata oh ternyata di dalam rumah Bu Yuni itu kaget banget melihat ada ayam mati itu kali Jackson kali dan mendengar suara Bu Yuni tentu saja Jemimin pun jadi panik ya karena Bu Yuni berkata-kata soal ayam dan ternyata oh ternyata tadi Jackson itu naik ke atas meja dan mengajak-ngajak makanan yang mau dimakan oleh Tias dan betapa kagetnya Tias ketika Tias masuk ke dalam rumah dia melihat Jackson sudah tewas dan melihat Jackson yang terkabar seperti itu tentu saja Jemimin pun sedih banget ya dia pun langsung mengangkat Jackson keluar dari rumahnya Tias sambil menangis dan tentu saja sekarang ini Tias dan juga Bu Yuni pun terheran-heran karena Jackson mati setelah memakan makanan yang hampir saja mau dimakan oleh Tias dari Dian dan hingga akhirnya Tias pun tersadar bisa jadi kalau makanan ini beracun sehingga membuat Jackson tewas tetapi Bu Yuni itu gak yakin ya karena gak mungkin Dian mengirim makanan beracun apalagi Tias kondisinya lagi hamil ada jabang bayi di dalam rahim Tias tapi Tias mau nanya mas Dian deh kemudian Tias pun berpikir untuk segera menelpon Dian tetapi Bu Yuni melarangnya karena seharusnya mereka investigasi dulu cek dulu kebenarannya jangan-jangan ada orang lain yang ngirim karena benar kata Bu Yuni jangan-jangan ada orang lain yang mengirim makanan itu untuk Tias tetapi mengaku-ngaku kalau itu dari Dian terus bilangnya dari Dian dan mereka sekarang ini jadi bertanya-tanya sebenarnya siapakah orang yang telah mengirim makanan itu kepada Tias kemudian setelah itu ada adegan yang lucu banget ya ada pengumuman di masjid Innalillahi wa inna ilaihi roji'un telah meninggal dunia Jackson kemudian alamatnya tuh alamatnya Jemimin tentu saja warga kampung pun jadi heboh ya karena ada yang meninggal dunia di rumahnya Jemimin tetapi mereka semuanya heran ya karena Jemimin kan janda jadi Jackson itu siapa hingga akhirnya orang-orang pun pada pergi berziarah ke rumahnya Jemimin gara-gara ada pengumuman itu ada-ada aja memang ya tetapi kita semuanya bersyukur banget ya Tias selamat Tias gak memakan makanan itu simak kelanjutan Egeranjang bersama dengan Gugu Juba terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye bye-bye selamat menikmati